Menurutku nyawa iblis ganda hitam putih bernilai lebih dari 3.000 inti iblis, kan? Kata-kata Lin Suan sekali lagi membuat marah iblis ganda hitam putih. 3.000 inti iblis adalah rampasan perang mereka. Memberikannya kepada Lin Suan adalah indikasi yang jelas tentang sikap mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka menundukkan kepala setelah kalah dari Fei Yun. Namun, mereka tidak menyangka Lin Suan tidak menghargai kebaikan mereka dan bahkan menuntut harga selangit. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Nak, jangan melangkah terlalu jauh. Jangan melangkah terlalu jauh. Setan hitam mengertakkan gigi dan berkata. Jangan melangkah terlalu jauh. Lin Suan mencibir, ketika kamu merampok dan mencuri pedang lonestar milikku, apakah kamu memikirkan hal itu? Jika aku dikalahkan olehmu, menurutmu apa yang bisa aku pertahankan? Inti setan, artefak. Lin Suan berkata dengan dingin, jika aku jatuh ke tanganmu, aku khawatir semua yang ada pada diriku akan diambil. Sekarang kamu tidak bisa mengambil inti iblis yang kamu curi. Jika itu masalahnya, aku tidak keberatan membiarkanmu melihat kekuatan pedang lonestarku. Setelah mengatakan itu, Lin Suan mengeluarkan pedang lonestar dari punggungnya. Anda. Mendengar ancaman Lin Suan, wajah iblis ganda hitam putih berubah jelek. Namun, mereka ketakutan karena dalam pertempuran sebelumnya, Lin Suan tidak menggunakan pedang lonestar. Tanpa pedang lonestar, keduanya sudah bukan tandingannya. Jika dia menggunakan artefak setengah tingkat bumi seperti pedang lonestar, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Pada saat ini, Lin Suan benar-benar membuat takut mereka berdua. Ketakutan yang dibawa Lin Suan kepada mereka sama seperti saat mereka menghadapi Feiyun. Itu adalah teror yang tiada bandingannya. Iblis ganda hitam putih saling memandang dengan sedikit ketidakberdayaan. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak melakukan hal ini, mereka tidak akan dapat melarikan diri. Kakak, kenapa kita tidak memberinya kabar? Setan putih berkata dengan suara yang dalam. Baiklah. Setan hitam mengertakkan gigi dan akhirnya mengangguk setuju. Berita. Berita apa? Lin Suan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan bilang ini tentang pegunungan binatang iblis lagi. Aku memperingatkanmu, jangan coba-coba membodohiku dengan pegunungan binatang iblis. Jika itu bukan gunung binatang iblis peringkat perak, maka jangan membicarakannya. Pegunungan binatang iblis peringkat perak berarti ada binatang iblis peringkat perak di pegunungan tempat Lin Suan dan yang lainnya berada. Sedangkan untuk pegunungan peringkat perak berbisik, tidak ada monster peringkat perak. Oleh karena itu, Lin Suan tidak tertarik pada pegunungan demonik bis tingkat rendah. Huff, menurutmu kami, iblis ganda hitam putih, orang seperti apa? Karena kami bersedia memberimu informasi, maka itu pasti informasi terbaik. Hantu kembar hitam putih mendengus dingin. Jelas, mereka tidak puas dengan sikap bertanya Lin Suan. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka tidak berani terus bersikap sombong. Bagaimanapun, keduanya masih di tangan pihak lain. Informasi yang kami miliki bukan tentang binatang iblis peringkat perak, tapi tentang binatang iblis peringkat emas. Pegunungan binatang emas Kali ini, giliran Lin Suan yang terkejut. Kalian sebenarnya tahu tentang keberadaan pegunungan Gold Demon Beast. Dia terkejut. Pegunungan binatang perak memiliki binatang binatang perak, dan pegunungan binatang emas memiliki binatang binatang emas. Itu adalah binatang iblis paling kuat di seluruh dunia pembantaian iblis. Binatang emas biasa memiliki kekuatan yang mulia surga keempat. Selain itu, ia bisa mengendalikan semua binatang iblis di seluruh pegunungan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Oleh karena itu, hingga saat ini, belum ada yang mendengar ada orang yang bisa membunuh binatang buas emas. Tidak mungkin kalian berdua masih enggan menyerah dan ingin aku mati, kan? Meskipun Lin Suan percaya diri, dia tidak sombong. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa menyerang pegunungan Gold Beast hanya dengan kekuatannya. Namun, nilai pegunungan Gold Beast terlalu tinggi. Jika dia bisa mendapatkan Gold Demon Core, dia pasti akan kaya. Bahkan jika dia tidak menginginkan Demon Core lainnya, dia masih bisa mendapatkan hasil panen yang melimpah dari Demon Blood Pool. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa melawan binatang buas emas, tetapi tidak ada yang memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Oleh karena itu, ini tampak seperti siklus tanpa akhir, sebuah jebakan. Melihat keraguan Lin Suan, iblis putih langsung tidak senang. Dia meraung, apa maksudmu? Kami bahkan sudah memberitahumu informasi yang paling berharga, dan kamu berani meragukan kami. Meskipun kami iblis ganda hitam putih kejam, kami tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Melihat betapa tidak masuk akalnya iblis putih, Lin Suan terdiam beberapa saat. Kalian adalah orang-orang yang merebut inti iblis milik orang lain dan menginginkan harta milik orang lain. Lin Suan benar-benar terdiam. Dia memandang mereka berdua dan mencibir. Namun, dia tidak mengucapkan kata-kata tersebut dengan lantang karena dia menemukan hal menarik lainnya. Secara logika, kamu tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan pegunungan Goldbeast. Kenapa kamu terlihat sangat sedih? Sepertinya kamu masih menyembunyikan sesuatu dariku. Setelah mengatakan itu, pedangki muncul di ujung jari Lin Suan. Itu sangat tajam. Melihat ancaman pihak lain, wajah iblis putih menjadi kaku. Pada saat yang sama, dia mengutuk dalam hatinya, bocah sialan, matamu tajam sekali. Apakah ini murid baru? Bahkan siswa yang lebih tua pun tidak begitu pintar. Namun, iblis hitam tidak berani mengucapkan kata-kata ini. Dia hanya bisa menjelaskan dengan cepat. Keberadaan binatang iblis emas dapat dikatakan sangat berbahaya. Untungnya, binatang iblis jenis ini sangat langka. Oleh karena itu, pegunungan manapun yang memiliki binatang iblis emas terdaftar sebagai tempat berbahaya. Murid biasa tidak berani untuk mendekatinya. Mendengar ini, Lin Suan mengangguk setuju. Kekuatan binatang emas jelas di luar imajinasi. Kalau dipikir-pikir, bahkan seniman bela diri yang kuat seperti Dugu Aotian dan Feiyun tidak berani mendekatinya dengan gegabuh. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal itu. Adapun murid biasa lainnya, mereka tidak berani mendekatinya sama sekali. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika pegunungan emas terdaftar sebagai tempat yang berbahaya. Melanjutkan, Lin Suan memandang setan hitam. Memang benar, pegunungan Goldbeast adalah tempat yang berbahaya. Namun, situasi pegunungan yang kami peroleh sedikit berbeda. Karena pegunungan binatang emas ini terdaftar sebagai tempat berbahaya kali ini. Kali ini terdaftar sebagai tempat berbahaya. Di kejauhan, Murong King Cheng, Su Yue, dan yang lainnya juga telah tiba. Mereka kaget saat mendengar ini. Maksudmu, pegunungan Goldbeast baru saja maju? Murong King Cheng bertanya dengan suara yang dalam. Ya, memang benar, hanya situasi ini yang bisa menjelaskan mengapa tempat berbahaya baru muncul. Memang benar, jika binatang emas baru muncul, pegunungan di mana ia berada secara otomatis akan berevolusi menjadi pegunungan emas. Tentu saja, itu disebut tempat berbahaya. Namun, mata Lin Suan dan yang lainnya bersinar dengan energi spiritual. Meskipun Goldbeast tingkat lanjut yang baru sangat kuat, ia masih sedikit lebih lemah dibandingkan Goldbeast yang lebih tua. Dengan kata lain, kekuatannya tidak tergoyahkan. Jika berita tentang binatang emas yang bisa dibunuh tersebar, seluruh dunia pembantaian monster akan terkejut. 942. Binatang peringkat emas yang bisa dibunuh. Jika berita ini menyebar, seluruh alam pembantaian monster akan gempar. Memikirkan hal ini, hati semua orang membara. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Pantas saja hantu kembar hitam putih begitu enggan. Binatang peringkat emas yang bisa dibunuh pastinya menggoda. Dengan kekuatan hantu kembar hitam dan putih, bahkan jika mereka tidak bisa membunuh monster peringkat emas, mereka masih bisa mendapatkan banyak keuntungan dari sarang emas. Namun kini ada masalah lain, apakah berita ini eksklusif atau tidak? Dari mana kamu mendapatkan informasi ini? Apakah ini dapat diandalkan? Berapa banyak orang yang mengetahui hal ini? Serangkaian pertanyaan membuat hantu kembar hitam putih mengerutkan kening. Namun, mereka tetap sabar menjelaskan. Anda tidak perlu tahu bagaimana kami mendapatkan informasi ini. Namun, sumber informasi ini sangat dapat diandalkan. Mengenai apakah orang lain mengetahui hal ini, saya tidak yakin. Namun, menurut saya tidak ada rahasia eksklusif di alam pembantaian monster. Ini karena informasi tentang alam pembantaian monster bisa dibeli dari Istana Roh Sejati. Namun, harganya sangat mahal. Namun, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa beberapa murid yang sangat kaya akan membeli informasi ini dengan flower spirit points. Jadi begitu, Lin Suan menghela nafas ketika mendengar itu. Faktanya, dia sudah mengetahui hal ini ketika dia berbicara dengan Su Yue dan yang lainnya. Namun, sekarang setelah dia memastikannya dengan hantu kembar hitam dan putih, dia masih mengerutkan kening. Lupakan, tidak masalah jika itu bukan informasi eksklusif. Lagipula, level sarang monster peringkat emas sangat tinggi. Tidak semua orang bisa menyerangnya. Baiklah, aku tahu. Beritahu aku informasi lengkap tentang sarang monster peringkat emas itu. Lin Suan berkata dengan dingin. Setelah mendengar ini, hantu kembar hitam dan putih dengan enggan mengeluarkan peta yang sudah menguning dari cincin penyimpanannya dan menamparnya ke tanah. Petanya ada di sini. Coba lihat sendiri. Lin Suan tidak peduli dengan sikap hantu kembar hitam putih. Dia mengaitkan jarinya dan peta di tanah terbang ke tangannya. Kemudian, dia melihatnya dengan cermat. Peta ini menggambarkan lanskap monster Slying Realm. Namun di area sebelah kiri, ada sebidang tanah kecil yang tertembus garis merah. Ada juga empat kata yang ditulis dengan huruf emas, Golden Lair. Tampaknya tempat yang ditandai secara khusus ini adalah sarang emas yang baru dipromosikan yang dibicarakan oleh hantu kembar hitam dan putih. Puas, Lin Suan menyingkirkan petanya dan tersenyum. Namun, dia kemudian melihat hantu kembar hitam dan putih. Merasakan tatapan ini, iblis ganda hitam putih tercengang. Kemudian, wajah mereka berubah menjadi hijau, terutama iblis hitam yang meraung. Berat, aku sudah memberimu peta sarang binatang iblis tingkat emas yang paling berharga. Apalagi yang kamu inginkan. Adapun syarat terakhir, jika kalian bisa memenuhinya, saya akan membiarkan kalian berdua pergi dengan selamat. Berbicara, Heisa mendemus dengan dingin. Saya sangat tertarik dengan cara roh bela diri Anda dapat menyatu. Saya pikir kalian harus memiliki metode kultivasi khusus. Buatlah salinan metode kultivasi yang relevan dan berikan kepada saya. Ini bukan kerugian bagi Anda. Kamu menginginkan teknik budidaya ini? Mendengar kata-kata Lin Suan, ekspresi hantu kembar hitam putih menjadi sangat aneh. Cara budidaya ini memang merupakan sesuatu yang telah mereka peroleh dengan susah payah. Namun, ada juga beberapa batasan. Artinya, dua orang yang menggunakan metode kultivasi harus mempercayainya tanpa syarat. Biasanya, hanya saudara dekat yang menggunakan metode budidaya semacam ini. Mereka belum pernah mendengar Lin Suan memiliki saudara kandung. Metode kultivasi ini hanya bisa digunakan oleh orang yang paling kamu percayai. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Setan hitam merenung sejenak dan akhirnya mengatakan ini. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Selama Anda membuat salinan metode kultivasi dan memberikannya kepada saya, Anda tidak perlu khawatir tentang sisanya. Oke, tapi aku punya syarat. Setan hitam berkata dengan suara rendah. Oh, kamu sedang membicarakan syaratnya. Lin Suan tersenyum. Jangan lupakan situasimu saat ini. Anda harus menyetujui syarat ini. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak membuatkan salinan metode kultivasi untuk Anda. Oke, beritahu aku. Aku sudah memberimu peta sarang binatang iblis tingkat emas. Namun, menurutku kalian tidak bisa menerimanya dengan kekuatanmu. Mengapa kita tidak bergabung dan menghancurkan sarang emas bersama-sama? Bergabung, ekspresi Su Yue dan yang lainnya berubah. Bergabung dengan hantu kembar hitam dan putih tidak akan berakhir dengan baik. Melihat ekspresi aneh di wajah semua orang, hantu kembar hitam dan putih mendengus dengan dingin. Meskipun reputasi kami buruk, kami punya keuntungan sendiri. Kami tidak akan menghianati mitra kami. Mendengar ini, Su Yue dan yang lainnya memutar mata. Mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh hantu kembar hitam putih. Lin Suan tidak mengatakan apapun. Dia mengusap dagunya dan merenung. Sejujurnya, dia benar-benar tidak bisa menghancurkan Golden Lair. Meskipun binatang iblis tingkat emas baru saja naik level, ada lebih dari sekadar binatang iblis tingkat emas di sarangnya. Sarang tingkat itu pasti akan memiliki sejumlah besar binatang iblis tingkat perak dan binatang iblis tingkat perunggu. Oleh karena itu, dia harus cukup kuat untuk memisahkan binatang iblis tingkat emas dari binatang iblis lainnya untuk membunuhnya. Kalau tidak, jika dia mencoba memaksa masuk, peluang keberhasilannya akan sangat kecil. Hantu kembar hitam putih memang kuat. Jika mereka bisa bergabung, mereka akan sangat membantu. Yang paling penting, Lin Suan yakin dia bisa mengalahkan mereka berdua. Oleh karena itu, dia tidak takut mereka mempermainkannya. Mari kita bekerja sama. Bukan tidak mungkin. Lin Suan tiba-tiba berkata. Mendengar ini, semua orang tercengang. Hantu kembar hitam dan putih juga tercengang. Mereka tidak berharap Lin Suan setuju begitu cepat. Kita bisa bekerja sama, tapi ada beberapa hal yang harus kita perjelas. Pertama-tama, saya harus menjadi pemimpin tim. Artinya, saat kita mengambil tindakan, Anda harus mendengarkan perintah saya. Jangan khawatir, saya tidak akan memiliki terlalu banyak batasan atau persyaratan. Tapi saya harap Anda tidak melampaui batas saya. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan menjadi sesuatu yang dapat diselesaikan dengan memberikan kompensasi pada beberapa hal. Di akhir pidatonya, Lin Suan memancarkan aura yang ganas. Merasakan aura ini, hantu kembar hitam putih kembali terkejut. Mereka menyadari bahwa aura Lin Suan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kata lain, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung dengan mereka. Memikirkan hal ini, mereka merasa getir, tetapi mereka segera menganggup dan berkata, Oke, kami setuju dengan persyaratan Anda. Kalau begitu, saya ucapkan selamat bekerja sama. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Saudara muda Lin, apakah kita benar-benar akan bekerja sama dengan mereka? Su Yue dan yang lainnya penuh keraguan. Jangan khawatir, denganku di sini, mereka tidak akan berani melakukan trik apapun. Lin Suan berkata dengan percaya diri. Kemudian rombongan berangkat lagi. Kali ini, grupnya lebih besar, dengan tambahan hantu kembar hitam putih. Meskipun hantu kembar hitam dan putih telah berjanji pada Lin Suan bahwa mereka akan mendengarkan perintahnya, mereka tidak memiliki banyak batasan dalam perjalanan mereka. Mereka berdua sesekali menyerang dan membunuh binatang iblis yang sendirian. Suatu kali, mereka bahkan bertemu dengan sekelompok kecil dan ingin menyerang. Dari waktu ke waktu, mereka berdua akan bergerak untuk memburu binatang yang sendirian. Suatu kali, mereka bahkan bertemu dengan tim kecil dan ingin menyerang mereka. Untungnya, Lin Suan dengan cepat menghentikan mereka. Namun, setelah itu, iblis ganda hitam putih tidak banyak muncul. Mereka sering menghilang di siang hari dan bertemu dengan Lin Suan dan yang lainnya di malam hari. Adapun apa yang mereka lakukan pada siang hari, Lin Suan dan yang lainnya tidak tahu dan tidak repot-repot mencari tahu. Lin Suan tidak terlalu membatasi keduanya. Bagaimanapun, ini hanyalah perjalanan biasa dan pihak lain tidak melakukan apapun yang mengancam mereka. Oleh karena itu, Lin Suan mengabaikan tindakan aneh iblis ganda hitam putih. Lokasi sarang emas dipetak agak jauh dari tempat mereka berada sekarang. Oleh karena itu, rombongan belum mencapainya meski telah berlari dengan kecepatan penuh. Namun, seiring berjalannya waktu, dunia pembantaian monster menjadi semakin hidup. Setelah kebingungan awal, banyak orang mulai membentuk tim untuk mencari monster lahir. Ketika banyak orang merasakan manfaat dari monster lahir, mereka menjadi semakin bersemangat untuk menemukannya. Namun, jumlah monster lahir terbatas dan jumlah murid yang memasuki dunia pembantaian monster tidak sedikit. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi banyak tim untuk mengalami konflik dan akhirnya berujung pada pertempuran. Meskipun semua orang adalah murid Universitas Senmu, di dunia pembantaian monster tidak perlu memedulikan perasaan. Terlebih lagi, selama tidak ada yang membunuh, perguruan tinggi lain tidak akan peduli. Oleh karena itu, di bawah godaan monster lahir, pertarungan antar tim menjadi semakin intens. Pada saat ini, beberapa kuda hitam yang biasanya tidak aktif juga menunjukkan bakatnya dan meledak dengan kekuatan tempur yang mengejutkan. Ada banyak kuda hitam seperti itu. Begitu mereka meledak, kekuatan mereka pasti tidak ada bandingannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa Senmu Chol Lege jelas merupakan tempat berkumpulnya para jenius. Meskipun beberapa orang biasanya tidak dikenal, jika mereka benar-benar meledak, mereka belum tentu lebih lemah daripada para jenius di papan peringkat yang mulia misterius. Tim Lin Suan juga bergerak cepat. Karena kekuatannya, mereka tidak menemui kendala apapun. Bahkan jika ada beberapa orang bodoh yang ingin merampok mereka, mereka semua terhalang oleh aura menakutkan Lin Suan. Su Yue dan yang lainnya tersenyum lebar. Ini karena dibandingkan sebelumnya, kali ini mereka jauh lebih aman. Tentu saja, ini semua berkat Lin Suan. Di malam hari, kegelapan turun. Lin Suan dan yang lainnya tidak bergerak maju. Sebaliknya, mereka menemukan tempat yang aman untuk mendirikan kemah. Pada saat ini, hantu kembar hitam dan putih, yang telah menghilang sepanjang hari, bergegas mendekat dari jauh. Lin Suan sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Dia bahkan tidak memperhatikan Su Yue dan yang lainnya. Namun, kali ini berbeda karena hantu kembar hitam putih dipenuhi dengan kegembiraan. Berita besar, apakah kamu ingin mendengarnya? Iblis kembar hitam putih tampak bersemangat. Selama beberapa hari terakhir, semua orang menjadi akrab satu sama lain. Pemahaman mereka tentang iblis ganda hitam putih juga telah berubah. Meskipun hantu kembar hitam putih memiliki kebiasaan aneh merampok orang, mereka rukun satu sama lain. Tentu saja, tidak diketahui apakah pencegahan Lin Suan berperan dalam hal ini. Namun, secara keseluruhan, semua orang rukun. Berita besar, berita besar apa? Apakah Anda merampok sesuatu yang luar biasa lagi? Su Yue berkata dengan marah. He he, Yue Yue kecil, kamu tidak boleh mengatakan itu. Bai Sa tertawa. Kali ini, ini berita yang sangat besar. Berita apa yang kamu punya? Jangan membuat kami tegang, kata Lin Suan. Hari ini, aku bertemu dengan beberapa tim dan mendengar kabar dari mereka. Sepuluh tim teratas di papan peringkat mistik terhormat ditantang dan dikalahkan. Mendengar berita ini, semua orang kaget. Mereka meletakkan apa yang mereka lakukan dan mendengarkan dengan cermat. Sepuluh besar di papan peringkat mistik terhormat. Apakah berita ini dapat dipercaya? Ini berita besar, cukup mengejutkan seluruh sekolah. Aku ingin tahu siapa yang melakukannya. Semua orang bertanya. Berita tersebut harusnya dapat diandalkan karena lebih dari satu tim mengatakan demikian. Adapun orang yang melakukannya, mereka pastilah kuda hitam yang bersembunyi. Hantu kembar hitam putih dengan cepat berkata. Kemudian, mereka mendengus dingin dan sangat tidak puas. Sial, sial. Awalnya, kamilah yang melakukannya terlebih dahulu. Pada akhirnya, orang-orang itu memanfaatkan kami. Ba Sa mendengus dingin dan menatap Lin Suan dengan matanya yang indah. Ini semua salahmu. Jika kami tidak bertemu denganmu, kamilah yang akan mengalahkan sepuluh besar di papan peringkat mistik terhormat. Kami akan menjadi pusat perhatian. Tampaknya hantu kembar hitam dan putih menyimpan dendam mendalam atas masalah ini. Jadi, ini tetap salahku. Lin Suan menggosok hidungnya tanpa daya. Tetapi belum terlambat untuk menantang mereka sekarang. Huff, lupakan saja. Mari kita dapatkan makanan dari Demon Blood Pool terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba, kami akan menantang tantangan besar. Ini pasti akan membuat Anda takut setengah mati. Hantu kembar hitam putih memikirkan rencana mereka dan sangat bersemangat. Melihat betapa bersemangatnya mereka berdua, murong kinceng menutup mulutnya dan terkekeh. Kamu masih belum memberitahu kami siapa orang yang ditantang itu. Dua hari yang lalu, di sebuah lembah, Lirui, yang menduduki peringkat ke-10 di papan peringkat mistik yang terhormat, menantang seseorang satu lawan satu. Setelah pertempuran sengit, dia dikalahkan. Suatu hari yang lalu, Siang Fei, yang menduduki peringkat ke-8 di papan peringkat mistik terhormat, dikalahkan dalam tiga langkah. Mendengar ini, semua orang tersentak dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Ekspresi Lin Suan sangat serius. Tampaknya para ahli yang selama ini bersembunyi kini telah terungkap sepenuhnya. Namun, kemampuan mereka melebihi ekspektasinya. Itu memang tempat harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Apakah kamu tahu kuda hitam itu? Siapa mereka? Lin Suan bertanya. Yah, kamu sudah menanyakan orang yang tepat. Kata Heisa cepat, terlihat senang. Orang yang mengalahkan Lirui bernama Tang Er. Dia senior di Universitas Senmu. Saat itu, orang ini juga menunjukkan bakat luar biasa. Namun, dia terluka parah saat dia menantang papan peringkat mistik terhormat. Sejak itu, dia tidak menonjolkan diri dan tidak pernah menantang papan peringkat mistik terhormat lagi. Siapa sangka dia tiba-tiba menunjukkan kekuatannya di dunia pembunuh iblis dan mengalahkan Lirui, yang menduduki peringkat ke-10. Dia menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Orang yang mengalahkan Siang Fei, yang menduduki peringkat ke-8 di papan peringkat mistik terhormat, adalah seseorang bernama Jiang Yan. Jiang Yan, bukankah itu pembangkit tenaga listrik yang berada di peringkat ke-29? Su Yue dan yang lainnya berseru. Itu benar, dia berada di peringkat ke-29 di papan peringkat mistik terhormat, kata Heisa. 100 teratas di papan peringkat terhormat mistik dibagi menjadi beberapa tingkatan. 10 besar berada di level pertama. Mereka sangat kuat dan jauh melampaui yang lain. 20 hingga 30 teratas berada di tingkat ke-2. Jiang Yan berada di peringkat terbawah di level ke-2. Siapa sangka dia tiba-tiba menunjukkan kekuatannya dan mengalahkan Siang Fei, yang menduduki peringkat ke-8 dalam tiga gerakan. Saat ini, Bai Sa mendengus dingin. Huh, orang ini menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Mendengar ini, Lin Suan terdiam. Meskipun dia telah menerima dua informasi sejauh ini, dia tahu bahwa ada lebih banyak kuda hitam yang tersembunyi daripada hanya dua informasi tersebut. Dia percaya bahwa dalam waktu dekat, akan semakin banyak kuda hitam yang muncul entah dari mana. Melihat Lin Suan terdiam, Bai Sa terkikik. Suan kecil, izinkan aku memberitahumu berita lain. Lin Suan mengabaikan bentuk alamat ini. Namun, dia tetap bertanya, apalagi? 944 Dua orang yang kita bicarakan adalah anggota dari masyarakat naga tersembunyi. Masyarakat naga tersembunyi, apakah itu juga masyarakat di akademi? Lin Suan bertanya dengan bingung. Ya, tapi ini adalah masyarakat yang tersembunyi di bawah tanah. Blackfin melanjutkan, dan kekuatannya jauh di luar imajinasi Anda. Blackfin berkata dengan suara yang dalam, hanya dengan mendengar namanya, kamu pasti tahu bahwa masyarakat ini merekrut murid-murid yang sangat berbakat. Namun, orang-orang ini bukanlah orang jenius yang mempesona sejak awal. Karena berbagai alasan, mereka tidak menunjukkan bakat mereka pada awalnya, tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat bertalenta. Mereka menyebut orang-orang ini sebagai naga tersembunyi, percaya bahwa suatu hari, mereka akan terbang ke langit, jadi ini juga merupakan asal mula nama masyarakat naga tersembunyi. Terlebih lagi, di dunia pembantaian iblis, setiap kali seseorang meledak dan terbang ke langit, kebanyakan dari mereka adalah anggota dari masyarakat naga tersembunyi. Berita ini sungguh mengejutkan. Lin Suan tidak menyangka akan ada masyarakat seperti itu di Akademi. Namun, dia melihat ke arah iblis ganda hitam putih dan mengungkapkan ekspresi yang bukan senyuman. Ngomong-ngomong, kalian juga dianggap jenius dalam kesulitan. Kenapa kalian tidak bergabung dengan Hidden Dragon Society? Orang jenius dalam kesulitan. Mendengar nama ini, iblis ganda hitam putih memutar matanya. Nama berantakan macam apa ini? Mungkinkah mereka, iblis ganda hitam putih, menggunakan nama seperti itu? Namun, dengan sangat cepat, keduanya mengingat pengalaman mereka. Benar-benar sebuah kesulitan. Awalnya, keduanya dianggap jenius terbaik. Dapat dikatakan bahwa begitu mereka masuk Akademi, mereka memperoleh cukup banyak ketenaran. Namun, mereka bertemu Li Yunfei, dan sejak saat itu, mereka kalah telak. Setelah itu, keduanya terdiam, memikirkan bagaimana cara mengungguli satu sama lain. Ngomong-ngomong, adegan ini sangat mirip dengan orang-orang di Hidden Dragon Society. Sejujurnya, kami menerima undangan dari Hidden Dragon Society. Namun, kami terburu-buru untuk berkultivasi dan tidak memperhatikannya. Pada akhirnya, masalah ini tidak terselesaikan. He he, tapi ada satu hal yang harus kuingatkan padamu. Iblis putih menatap Lin Suan lagi. Aku, Lin Suan tercengang. Dia tidak mengerti apa hubungannya ini dengan dirinya. Orang-orang itu agak sinting. Mereka tidak menantang atau terbang ke langit, jadi mereka menantang orang-orang paling terkenal di Akademi. Menurutku selain Dugu Aotian dan Li Yunfei, kaulah orang yang paling menjadi pusat perhatian di Akademi selama periode waktu ini, kan? Kamu harus hati-hati. Mungkin kamu sudah menjadi mangsa banyak orang. Lin Suan terdiam beberapa saat. Namun, dia bisa memahami pernyataan ini. Menantang orang paling terkenal, tentu saja, merupakan cara terbaik untuk mendapatkan ketenaran terbanyak dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, Lin Suan tidak menyangka bahwa dia akan menjadi sasaran tantangan semua orang. Tampaknya menjadi seorang selebritis tidaklah mudah. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Di Universitas Senmu, jika reputasi seseorang tidak sesuai dengan kemampuannya, ia akan segera dirobohkan. Namun, dia tidak takut. Bahkan, dia sedikit bersemangat. Dia benar-benar ingin melihat seberapa kuat kuda hitam legendaris dari Liga Naga Tersembunyi Kian. Setelah mendengar berita yang luar biasa tersebut, semua orang sangat bersemangat. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan Lin Suan. Ketika mereka melihat ekspresi tenang Lin Suan, mereka segera menghela nafas lega. Itu benar. Bahkan orang kuat seperti hantu ganda hitam putih dikalahkan oleh Lin Suan. Tidak akan sulit baginya untuk menghadapi kuda hitam. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Ketika semua orang tahu bahwa begitu banyak orang jenius yang telah bangkit, mereka pasti tidak bisa tenang. Itu adalah malam tanpa tidur. Keesokan harinya, bagian timur semakin cerah. Su Yue dan yang lainnya bangun dari meditasi mereka dan bersiap untuk bergerak. Lin Suan, sebaliknya, mengambil peta itu dan mempelajarinya dengan cermat. Dengan kecepatan kami, kami seharusnya bisa mencapai sarang emas dalam waktu sekitar dua hari. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Namun, dia kembali mengernyit. Di mana tempat ini ditandai dengan warna hijau. Ia menemukan ada tempat yang ditandai dengan garis hijau di sepanjang jalan. Maksudmu di sana, itu adalah benteng, kata iblis putih. Itu adalah tempat yang dibuka bagi siswa untuk beristirahat dan berkomunikasi. Benteng, Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka akan ada benteng di sini. Lagi pula kita akan lewat sini. Kenapa kita tidak melihatnya, kata Lin Suan. Apapun yang kamu mau. Kami tidak keberatan. Hantu ganda hitam putih mengangkat bahu. Su Yue dan yang lainnya tentu saja tidak keberatan. Oleh karena itu, semua orang memutuskan untuk berangkat ke benteng. Dengan adanya tujuan, semua orang bergerak cepat. Kali ini, hantu ganda hitam putih tidak berlarian, tetapi tetap berada dalam kelompok. Setengah hari kemudian, Lin Suan dan yang lainnya tiba di dekat benteng. Melihat lembah di depan mereka, mata banyak orang berbinar. Lin Suan juga menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Ada banyak seniman bela diri berkumpul di lembah. Kebanyakan dari mereka sedang beristirahat saat ini, dan banyak juga sosok yang berlari menuju lembah. Jelas sekali, orang-orang itu semua sedang menuju ke benteng. Benteng di sini sangat aman. Setidaknya kita tidak perlu khawatir diserang monster, kata Su Yue. Memang benar, tapi fungsi benteng itu lebih dari itu, kata iblis hitam putih. Blackfin berkata, ini adalah tempat di mana informasi dan sumber daya dipertukarkan. Sebagian besar murid datang ke benteng ini karena alasan ini. Tempat pertukaran informasi dan sumber daya. Lin Suan bingung. Misalnya bertukar informasi, jual beli informasi, membentuk tim, meminta perlindungan, atau jual beli monster kores. Pokoknya, segala sesuatu tentang monster Slying Realm bisa kamu temukan di sini. Su Yue dan yang lainnya semuanya adalah siswa senior. Mereka pernah ke sini sekali, jadi mereka memiliki pemahaman tertentu tentang benteng tersebut. Namun, Lin Suan dan Murong King Cheng ada di sini untuk pertama kalinya. Mereka sangat terkejut ketika mendengar berita tersebut. Terutama Lin Suan, dia tertegun sejenak. Bisakah monster kores dibeli dan dijual? Tentu saja, setan putih mendengus. Semua yang ada di sini bisa dibeli dan dijual. Lalu apa yang kamu gunakan untuk membelinya? Itu tergantung pada apa yang diinginkan pihak lain, atau apa yang bisa Anda tawarkan. Kata setan hitam. Oke, Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Dia menemukan bahwa tempat ini sangat menarik. Ayo pergi dan melihat. Murong King Cheng juga penasaran. Semua orang menganggup dan terbang menuju lembah. Memasuki lembah, mereka mendapati lembah itu sangat ramai dan ramai. Tampaknya banyak orang telah datang ke benteng tersebut. Tujuh hilang satu, pendekar pedang yang kuat. Mencari seorang gadis, aku akan membawamu ke sarang binatang perunggu. Monster kores dijual, monster kor perunggu, seratus poin nilai spiritual, siapa cepat dia dapat. Sepanjang jalan, Lin Suan dan yang lainnya mendengar banyak suara seperti itu dan tidak bisa berkata-kata. Seperti yang diharapkan dari tempat pertukaran sumber informasi, itu cukup mudah. Melihat ekspresi Lin Suan yang terdiam, iblis ganda hitam putih mendengus dan mulai mengumpulkan informasi. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya dengan cepat berjalan di sekitar lembah. Segera, Lin Suan dan yang lainnya menarik perhatian semua orang. Tentu saja, meskipun Lin Suan berasal dari Neterward, ada begitu banyak murid di sini dan tidak semua orang mengenalnya. Lagi pula, kebanyakan dari mereka hanya mendengar reputasinya dan belum pernah melihatnya secara langsung. Tentu saja mereka terkejut dengan keindahannya. Dengan penampilan murong kinceng yang tiada taraf, dia secara alami menjadi sasaran perhatian semua orang. Tatapan berapi-api yang tak terhitung jumlahnya menoleh. Tentu saja, ada banyak tatapan yang menyapu Lin Suan dengan sedikit permusuhan. 945 Siapa gadis itu? Dia cantik sekali. Banyak orang tergerak. Kamu tidak kenal dia. Dia adalah Dewi Akademi kita, murong kinceng. Seseorang berkata dengan suara rendah. Murong kinceng. Banyak orang berseru. Kemudian, mereka sepertinya memikirkan sesuatu. Mungkinkah anak di sebelahnya adalah Lin Suan? Dia seharusnya. Seseorang mengangguk. Sial. Mendengar itu, banyak orang mengalihkan pandangan tajam mereka. Mereka tahu siapa Lin Suan. Dia adalah orang paling terkenal di Akademi akhir-akhir ini. Meski percaya diri, mereka tidak berani melawannya. Oleh karena itu, sebagian besar tatapan bermusuhan menghilang dalam sekejap. Tentu saja tidak semua orang berpikir demikian. Masih ada sekelompok kecil orang yang memusuhi Lin Suan. Namun, Lin Suan mengabaikan semua itu karena sekelompok orang tidak jauh di depannya telah menarik minatnya. Di antara kelompok orang itu, ada seorang pemuda yang sedang berdiri di atas batu besar dan berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. Sepertinya dia sedang mempromosikan sesuatu. Benda milikku ini adalah logam terbaik yang disebut bintang jatuh. Jika benda ini ditambahkan ke dalam harta karun, maka kualitasnya pasti akan meningkat. Pemuda itu berkata dengan penuh semangat. Namun, sebagian besar orang di sekitarnya tersenyum dan memperhatikan. Tidak ada yang mengingatnya. Itu karena logam di tangan pemuda itu terlalu jelek. Itu kusam dan banyak karat di atasnya. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu tampak seperti sepotong besi tua. Kataku, apakah kamu mencoba membodohi kami dengan potongan besi tua itu? Benar, bintang jatuh. Aku belum pernah mendengarnya. Menurutku lebih tepat menyebut benda di tanganmu sebagai besi tua. Sekelompok orang tertawa. Aku mengatakan yang sebenarnya, wajah pemuda itu memerah karena kegembiraannya. Benar-benar, Anda tidak menggunakannya untuk diri Anda sendiri. Seseorang bertanya. Uh, menambahkan ini akan menambah kesulitan dalam pemurnian. Pemuda itu menggaruk kepalanya. Sial. Banyak orang yang mengangkat jari tengahnya. Tingkat keberhasilan memurnikan harta karun pada awalnya tidak tinggi. Sekarang dia meningkatkan kesulitannya, bukankah dia sengaja membuat masalah? Tidak apa-apa jika dia tidak menggunakan benda ini. Dia mungkin masih bisa memurnikan harta karun dengan sukses. Namun, jika dia menggunakan benda ini, kemungkinan besar dia akan gagal. Terlebih lagi, logam itu sepertinya bukan barang bagus. Oleh karena itu, untuk sesaat, semua orang kehilangan minat. Namun, Lin Xuan menyipitkan matanya. Meski ekspresinya tidak banyak berubah, hatinya bergejolak karena kegembiraan. Bintang jatuh, itu benar-benar bintang jatuh. Dia tidak menyangka akan melihat hal seperti itu di sini. Dia menyalurkan kekuatan jiwanya ke matanya dan melihat dengan cermat. Segera, senyuman puas muncul di wajahnya. Meskipun logam itu tampak seperti besi tua sekarang, setelah penilaian Lin Xuan, itu memang bintang jatuh yang asli. Ketika dia menyadari hal ini, senyuman muncul di wajahnya. Apa yang salah? Murong King Cheng bertanya. Tidak banyak, aku baru saja menemukan sesuatu yang bagus. Lin Xuan tersenyum dan melihat ke depan. Murong King Cheng, tahukah kamu untuk apa batu itu? Batu, uh, Lin Xuan terdiam. Apa sekarang? Baiklah, meskipun terlihat seperti batu, itu sebenarnya batu, kata Lin Xuan. Apakah itu meteorit? Murong King Cheng bertanya. Dia benar-benar tidak tahu tentang bintang jatuh ini. Itu sebuah bintang. Lin Xuan berkata, ini jauh lebih besar dari meteorit, dan ini adalah bintang istimewa. Yang di depan kita hanyalah sebagian darinya. Apakah kamu membutuhkan benda ini? Ya, Lin Xuan mengangguk. Dia memang membutuhkannya. Jika dia memiliki bintang jatuh ini, kualitas armor teratai merahnya dapat ditingkatkan. Ayo pergi dan lihat. Keduanya berjalan maju. Meski banyak penonton di depan mereka, kebanyakan dari mereka hanya hadir untuk menonton pertunjukan. Mereka sama sekali tidak mempedulikan bintang jatuh karena tidak banyak orang yang mengetahuinya. Kak, kamu sudah ngobrol lama sekali. Berapa harganya? Ya, berapa banyak batu roh? Jika murah, saya akan membelinya untuk bersenang-senang. Pemuda itu berpikir sejenak dan berkata, itu tidak terlalu mahal. 3000 inti iblis perunggu atau 20 inti iblis perak? Apa, Anda merampok kami? Nak, apakah kamu tergila-gila dengan Demon Kores? Orang-orang saat ini benar-benar gila. Beraninya kamu menjual sepotong besi tua seharga 3000 inti iblis. Mendengar harganya, orang-orang di sekitar mereka menggelengkan kepala dan mencibir. Huff, sekelompok orang bodoh yang bodoh. Pemuda itu geram saat mendengar tawa mengejek itu. Dengan lambayan lengan bajunya, dia melompat turun dari batu dan bersiap untuk pergi. Aku akan mengambil barang ini. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang. Siapa itu? Dasar sampah. Penonton tidak bisa berkata-kata. Mereka semua berbalik untuk melihat siapa yang berani menghabiskan begitu banyak Demon Kores pada sepotong besi tua. Mendengar itu, pemuda di depan berhenti dan segera berbalik. Dua orang berjalan dari belakang. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Temperamen mereka luar biasa dan sikap mereka tenang. Mereka seperti pasangan emas. Ini, banyak orang tercengang dan saling bertanya siapa kedua orang ini. Segera, mereka mendapatkan jawabannya. Lin Suan, murong kinceng. Keduanya adalah orang paling berpengaruh di akademi. Pemuda itu juga mengenali mereka. Dia ragu-ragu sejenak dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin membelinya? Sejujurnya, dia tidak terlalu percaya pada benda yang ada di tangannya. Meski nyata, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Apalagi penampilannya terlalu jelek. Namun, Lin Suan tersenyum. Tentu saja, belilah sebanyak yang kamu punya. Beli sebanyak yang kamu punya. Mendengar itu, mulut para seniman bela diri di sekitarnya bergerak-gerak. Dia benar-benar kaya. Benda itu berharga 3.000 di Menkores. Berapa banyak yang kamu punya? Tentu saja orang-orang ini hanya bergumam di dalam hati dan tidak berani mengatakannya dengan lantang. Bagaimanapun, mereka tahu kekuatan Lin Suan. Mendengar kata-kata Lin Suan, pemuda itu sangat senang. Aku ambil yang ini, 3.000 inti iblis perunggu atau 20 inti iblis perak. Itu adalah 3.000 inti iblis perunggu. Lin Suan mengeluarkan kantong penyimpanan. Mendengar itu, masa pun kaget. Dia benar-benar membelinya. Pantas saja dia orang yang paling berpengaruh. Pemuda itu juga tercengang, lalu dia sangat gembira. Dia segera mengambil kantong penyimpanan dan memeriksanya dengan cermat. Lalu, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Memang ada 3.000 inti iblis perunggu. Oke, sekarang bintang jatuh itu milikmu. Pemuda itu menyerahkan logam di tangannya. Jantung Lin Suan berdetak kencang. Dia sangat gembira. Namun, dia dengan cepat menekan kegembiraan di hatinya dan segera mengambilnya. Namun, saat dia hendak meraih bintang jatuh, cahaya dingin melintas dan terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Kekosongan melonjak dan udara tertembus dalam sekejap. Tidak banyak suara, tapi aura tajamnya mengejutkan semua orang. Merasa aura itu datang ke arahnya, wajah Lin Suan berubah suram. Dia mendengus dingin. Udara dingin di tubuhnya melonjak dan dengan cepat membentuk dinding es di depannya. Dengan cepat menyebar ke segala arah. Keduanya bertabrakan dan mengeluarkan suara nyaring. Pada akhirnya, sinar cahaya itu terbungkus dalam cahaya dingin dan membeku menjadi es. Jantung semua orang berdebar kencang. Mereka buru-buru menoleh dan melihat ada daun hijau di es biru. Apa? Serangan mengerikan tadi hanyalah sehelai daun. 946. Bagaimana ini mungkin? Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa memikirkan hal ini. Seberapa menakutkankah orang ini bisa menggunakan daun untuk menciptakan serangan yang begitu mengerikan? Orang-orang di sekitarnya semua melihat ke belakang mereka. Mereka ingin melihat orang seperti apa yang begitu menakutkan. Lin Suan juga mengerutkan kening. Jika dia bereaksi sedikit lebih lambat, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan daun itu. Untungnya, bintang jatuh masih ada di tangannya. Wajahnya muram saat dia menoleh untuk melihat. Sekelompok prajurit berjalan dari belakang. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda berjubah hitam. Dia memegang dahan pohon di tangannya. Daun-daun hijau di dahan bergoyang, dan ada celah di dalamnya. Jelas sekali bahwa itu baru saja dipetik. Dengan kata lain, daun tadi telah dilempar oleh pemuda ini. Lin Suan mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa dia tidak mengenali orang-orang ini sama sekali. Pada saat ini, kerumunan di sekitarnya berseru. Itu Yao Bin dari Liga Naga Tersembunyi. Aku tidak menyangka dialah yang menyerang. Banyak orang yang hadir mengenali pemuda yang menyerang. Pada saat ini, pemuda itu juga sedang melambaikan kipas lipatnya sambil berbicara perlahan. Seperti yang diharapkan dari orang terkenal di akademi. Dia sebenarnya mampu memblokir seranganku dengan mudah. Meskipun ia terdengar seperti sedang memuji Luo Yunyang, ada kilatan dingin di mata pemuda itu. Lin Suan memandang orang-orang ini dengan ekspresi dingin. Dia secara alami bisa merasakan permusuhan dari orang-orang ini. Jelas sekali bahwa orang-orang ini ada di sini untuk mengincarnya. Pada saat ini, Murong King Cheng dengan lembut menarik lengan baju Lin Suan dari belakang. Lupakan saja, jangan ganggu orang-orang ini. Ayo kembali. Mendengar ini, Lin Suan menganggup dan berbalik untuk pergi. Saat ini, pemuda berjubah hitam berbicara lagi. Tunggu. Ada jejak otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suara ini. Mendengar suara ini, Lin Suan juga marah. Baru saja, dia tidak menyerang karena Murong King Cheng. Sekarang, sepertinya pihak lain tidak berniat melepaskan mereka. Bibir Lin Suan melengkung menjadi senyuman dingin. Tidak pasti siapa yang akan membiarkan pihak lain pergi. Dia bukanlah seseorang yang akan diintimidasi. Meskipun pihak lain telah menyerangnya dengan senjata tersembunyi tanpa dia sadari, itu hanya karena dia kuat. Jika itu orang lain, mereka pasti terluka. Bagaimana mungkin Lin Suan tidak marah dengan kenyataan bahwa orang-orang ini bahkan tidak punya alasan untuk menyerang. Oleh karena itu, dia berhenti. Melihat Lin Suan berbalik, pemuda berjubah hitam itu mengungkapkan senyuman puas. Baiklah, kami akan mengambil barang itu di tanganmu. Karena itu, Yao Bin mengeluarkan tas penyimpanan. Ada 4.000 inti iblis di sini. 3.000 inti iblis akan digunakan untuk membeli potongan logam di tanganmu. 10 inti iblis lainnya akan menjadi tipku untukmu. Yao Bin mengangkat dagunya dan berkata seolah sedang memberi sedekah. Melihat pemandangan ini, masyarakat sekitar pun gempar. Provokasi? Ini adalah provokasi yang terang-terangan. Mereka tidak menyangka bahwa Yao Bin dari Liga Naga Tersembunyi akan begitu kuat hingga mencoba memaksakan kesepakatan dengan Lin Suan. Namun, apakah Lin Suan orang biasa? Tentu saja tidak. Belum lama ini, dia telah membunuh Yan King Feng, yang menduduki peringkat ke-30 di Staff Lord Mystic. Dia tak tertandingi dalam pusat perhatian. Bagaimana orang seperti itu bisa tunduk? Namun, dengan cara ini, pasti akan terjadi tabrakan yang hebat. Memikirkan hal ini, semua orang sangat bersemangat dan hanya ingin berteriak beberapa kali. Bagaimanapun, mereka hanya ada di sana untuk menonton pertunjukan. Tentu saja, mereka tidak akan keberatan jika situasinya semakin buruk. Lin Suan melihat tas penyimpanan di tangannya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Apa? Menurutmu itu tidak cukup. Yao Bin tertawa. Lalu kompensasi seperti apa yang kamu inginkan? Beritahu kami dan kami akan memuaskanmu. Dia melambaikan kipas lipatnya sedikit, seolah dia tidak bisa melakukan apapun tanpa kompensasi. Melihat sikap arogan pihak lain, Lin Suan mencibir dan berkata, Baiklah, kalau begitu kamu akan memberiku kompensasi dengan seribu inti iblis. Apa? Seribu inti iblis? Mendengar hal tersebut, masyarakat sekitar begitu terkejut hingga hampir menggigit lidahnya. Yao Bin juga tercengang. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya menjadi murung. Dia tidak menyangka pihak lain akan meminta harga selangit. Ini sama sekali bukan kompensasi, ini provokasi. Seribu inti iblis, sekalipun semua orang di lembah itu menambahkan, mereka mungkin tidak akan punya sebanyak itu. Nak, aku menyarankanmu untuk mengubah permintaanmu. Suara Yao Bin terdengar sedikit dingin. Apa? Tidak bisa melakukannya? Lin Suan bertanya sambil tersenyum. Kamu hanya bersikap tidak masuk akal. Seribu inti iblis, tidak ada yang bisa melakukannya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, lalu mengapa kamu bersikap begitu sombong? Lihat sikap aroganmu barusan. Mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa seluruh dunia pembunuh iblis adalah milik keluargamu. Lin Suan mencibir. Dia paling membenci orang seperti ini. Mereka tidak mempunyai banyak kekuatan, tetapi mereka bertindak begitu sombong dan ingin semua orang mengetahuinya. Menurutnya, hal itu merupakan tanda kurang percaya diri. Mendengar hal tersebut, masyarakat sekitar kembali heboh. Serangan balik, serangan balik telah dimulai. Sejak Yao Bin melempar tas penyimpanannya, semua orang tahu bahwa masalah ini tidak akan sesederhana itu. Bagaimanapun, Lin Suan adalah seorang seniman bela diri yang jenius. Bagaimana orang seperti dia bisa tunduk? Apalagi tindakan Yao Bin sungguh menghina. Kebanyakan orang tidak akan tahan, apalagi Lin Suan. Benar saja, Lin Suan membalas dengan kata-kata yang lebih tajam, yang langsung membuat Yao Bin dan yang lainnya tercengang. Yao Bin sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak bisa mengeluarkan seribu inti iblis. Oleh karena itu, kali ini dia memandang ke arah pemuda yang sedang menjual batu tersebut. Dia membelinya seharga 3.000 di Menkores, lalu aku akan membayar 4.000 di Menkores. Yao Bin berkata dengan dingin, tas penyimpanan di tanah adalah milikmu. Sekarang, jual bintang jatuh itu kepadaku. Ini. Pemuda yang menjual batu itu tercengang. Meskipun benar bahwa penawar tertinggi mendapatkan barang tersebut, dia telah menyelesaikan transaksi dengan Lin Suan. Dengan kata lain, barang itu bukan miliknya sama sekali. Namun, melihat situasinya sekarang, pihak lain begitu agresif sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat Lin Suan. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Lin Suan berkata dengan suara yang dalam, kamu telah menjual logam itu kepadaku, yang berarti bintang jatuh tidak ada hubungannya denganmu sekarang. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi jika Anda tidak ingin menimbulkan masalah. Mendengar hal itu, pemuda penjual batu itu tersenyum pahit. Apa yang dia katakan itu benar. Dalam keadaan normal, ketika dia mendapat uang, barang itu akan menjadi milik pihak lain. Namun, situasi saat ini benar-benar di luar kendalinya. Namun, pemuda yang menjual batu itu punya rencananya sendiri. Jika dia pergi sekarang, hanya Yao Bin yang tersisa. Jika dia ingin menjual logam itu ke Yao Bin, dia takut dia akan segera menyinggung Lin Suan. Pada akhirnya, tidak ada kepastian apakah Yao Bin akan mendapatkan logam tersebut. Oleh karena itu, jika dia menarik kembali kata-katanya, kemungkinan besar dia akan menyinggung perasaan mereka berdua. Oleh karena itu, pemuda tersebut memilih pergi dengan bijaksana. Namun, begitu dia bergerak, seniman bela diri di belakang Yao Bin bergerak cepat dan menutup area tersebut. Mereka menatap pemuda itu dengan ekspresi tidak ramah. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Suara pemuda itu bergetar. 947 Apa? Jangan takut. Saya hanya ingin membeli logam di tangan Anda. Selama kami menyelesaikan transaksi, kami akan melepaskan Anda. Jika tidak. Meskipun dia tidak menyelesaikan kalimatnya, ancaman dalam kata-katanya sangat jelas. Mendengar hal itu, pemuda itu tertawa getir. Aku sudah menjual barang itu. Sekarang barang itu bukan milikku. Percuma saja kau menemukanku. Memang percuma menemukannya. Temukan aku jika kamu menginginkan batu itu. Bicaralah padaku. Pada saat ini, Lin Suan juga berbicara dengan keras. Anak baik, kamu berani. Lalu aku akan berbicara denganmu. Yao Bin tertawa dingin saat matanya bersinar terang. Kalian, biarkan dia pergi. Jangan menakuti dia. Kalau tidak, orang akan mengatakan bahwa masyarakat naga tersembunyi sedang menindasnya. Sudut mulut semua orang bergerak-gerak. Anda takut orang mengatakan itu. Kalian terang-terangan menindasku? Oke. Tentu saja tidak ada yang berani mengatakan ini. Meskipun perkumpulan naga tersembunyi tidak terlalu terkenal, mereka semua adalah orang-orang jenius. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang menakutkan dan bukanlah orang-orang yang mampu mereka sakiti. Lin Suan terdiam. Dia tidak menyangka membeli logam akan menyebabkan situasi seperti itu. Pada saat yang sama, dia sangat marah karena orang-orang ini sama sekali tidak masuk akal dan memaksanya untuk menjual. Siapapun akan marah jika ini terjadi pada mereka, dan Lin Suan tidak terkecuali. Yao Bin tidak lagi memperhatikan pemuda itu. Sebaliknya, dia menatap Lin Suan dan berbicara perlahan. Kami sudah lama mengincar logam ini. Jadi, sebaiknya sebutkan harganya. Selama tidak terlalu keterlaluan, kami bisa menerimanya. Lin Suan tidak tahu apakah pihak lain telah mengenali bintang jatuh, tapi dia tidak tertarik untuk mencari tahu. Terlepas dari apakah pihak lain mengenali bintang jatuh atau tidak, dia tidak akan memberikannya begitu saja. Karena item ini berhubungan dengan kualitas Crimson Lotus Armor miliknya. Belum lagi orang-orang sebelum dia, bahkan jika Li Yunfei, Gu Ao, dan yang lainnya ada di sini, dia tidak akan memberikannya. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Hal ini sama pentingnya bagiku, jadi aku tidak akan memberikannya begitu saja. Lin Suan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Bagaimanapun, kesabaran saya terbatas. Jika Anda membuat saya marah, saya khawatir Anda tidak akan mampu menanggung akibatnya. Bagus, bagus, nak, kaulah orang pertama yang berani mengancam Liga Naga Tersembunyi kami. Yao Bin sangat marah hingga dia tertawa, matanya dipenuhi aura dingin yang menggigit. Namun, sebelum dia selesai berbicara, cibiran lain terdengar dari jauh. Jadi bagaimana jika aku menindasmu? Kamu bahkan berani menggunakan perkumpulan Naga Tersembunyi untuk menekanku. Bisakah kamu mewakili perkumpulan Naga Tersembunyi? Suara ini sangat keras dan jelas, dan tampaknya lebih arogan daripada pihak lain. Mendengar suara ini, semua orang tercengang. Siapakah orang hebat yang berani melawan Liga Naga Tersembunyi? Kemudian, semua orang merasakan penglihatan mereka kabur, dan dua sosok, satu hitam dan satu putih, muncul di lapangan. Kamu tidak bisa mewakili Liga Naga Tersembunyi, kan? Melihat sosok hitam putih itu, wajah Yao Bin kembali gelap. Dia berkata dengan dingin, hantu ganda hitam dan putih, apakah kamu ingin bertarung denganku? Iblis ganda hitam putih, mereka adalah iblis ganda hitam putih. Saat ini, semua orang berteriak kaget. Kemudian, mereka melihat sosok hitam putih di lapangan dengan ekspresi rumit. Siswa yang lebih tua memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Tentu saja, mereka tidak akan melupakan reputasi buruk dari hantu ganda hitam putih. Setelah para siswa baru memahami situasinya, mereka membuka mulut lebar-lebar dan tercengang. Pantas saja kedua orang ini berani melawan perkumpulan naga tersembunyi. Ternyata mereka juga orang yang sangat galak. Pada saat ini, iblis hitam mendengus dingin, bertarung denganmu. Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Ya, kami di sini untuk mendukung little suan-suan, kata iblis putih sambil tersenyum. Suan-suan kecil. Semua orang merasa kedinginan, tetapi mereka segera bereaksi, dan hati mereka bergetar hebat. Hantu ganda hitam dan putih sedang berjalan bersama Lin Suan, dan sepertinya mereka memiliki hubungan yang baik. Ini terlalu mengejutkan. Huff, aku ingat kalian hantu ganda hitam putih selalu sendirian. Kapan kamu menjadi antek seseorang? Yaobin mencibir. Sepertinya dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan hantu ganda hitam putih. Disitulah kesalahanmu. Aku berteman dengan hantu ganda hitam putih. Lin Suan berkata dengan suara rendah. Dia tidak tahan dengan kata-kata pihak lain. Hantu ganda hitam dan putih juga memiliki ekspresi dingin. Mereka menatap Yaobin dengan dingin. Kau berani menyebut kami antek. Menurutku kau adalah antek dari masyarakat naga tersembunyi. Baik-baik-baik, aku tidak peduli apa hubungan kalian. Saya mengambil bintang jatuh hari ini. Mata Yaobin dipenuhi dengan keganasan. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Hantu ganda hitam dan putih mendengus. Mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Huff, jangan terlalu sombong. Hantu ganda hitam putih. Yaobin melihat ekspresi mereka dan tentu saja mengetahui apa yang mereka pikirkan. Dia berkata dengan dingin, Apakah menurutmu aku menginginkan bintang jatuh? Sejujurnya, Tuan Muda Kedua Tang kitalah yang memintanya. Jika Anda tidak ingin mati, sebaiknya Anda menyerahkannya dengan patuh. Tuan Muda Kedua Tang. Semua orang berseru ketika mendengar nama ini. Hantu ganda hitam putih juga terkejut. Mereka tidak akan lupa bahwa belum lama ini, Tuan Muda Kedua Tang telah mengalahkan Lirui, yang menduduki peringkat ke-10 di papan peringkat penguasa mistik, dan menjadi peringkat ke-10 yang baru. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan hantu ganda hitam putih pun tidak akan berani memprovokasi dia. Pada saat itu, Lin Suan, yang berada di samping mereka, juga tercengang. Dia berkata dengan suara rendah, Tidak masalah apakah itu Tuan Muda Tang kedua atau Tuan Muda Tang ketiga. Karena barang ini ada di tanganku, maka itu milikku. Saya tidak akan memberikannya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Enyahlah atau tanggung konsekuensinya. Banyak orang menahan nafas ketika mendengar ini. Kuat, terlalu kuat. Mereka tidak menyangka Lin Suan menjadi begitu kuat. Dia sama sekali tidak menganggap serius perkumpulan naga tersembunyi. Di sisi lain, wajah Yao Bin pucat pasti. Dia tidak menyangka setelah menyebut nama Tuan Muda Kedua Tang, pihak lain tidak akan takut sama sekali. Sebaliknya, dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Yao Bin sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia akan menjadi gila, jika bukan karena hantu ganda hitam dan putih, dia pasti sudah menyerang sejak lama. Namun, dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan dirinya. Menyerang sekarang tidak akan ada gunanya baginya. Lagi pula, jika Lin Suan dan hantu ganda hitam dan putih bergabung, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Namun, dia tidak akan menyerah begitu saja. Oleh karena itu, dia mengertakkan gigi dan berkata pada akhirnya. Nak, apakah kamu benar-benar ingin melawan masyarakat naga tersembunyi? Jangan gunakan perkumpulan naga tersembunyi untuk menakutiku. Lin Suan mencibir. Aku berani membunuh keluarga Yan dan menghancurkan lelang Wan Siang. Apa menurutmu aku akan takut pada perkumpulan naga tersembunyi? Selanjutnya, apakah kamu pikir kamu bisa mewakili masyarakat naga hijau? Di akhir kalimatnya, mata Lin Suan dipenuhi dengan jijik. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Banyak dari mereka yang tercengang. Memang benar, mereka sepertinya lupa bahwa Lin Suan di depan mereka juga bukan orang yang baik. Dia adalah orang yang kejam yang menyebabkan kekacauan di seluruh kota Windi dan menjungkir balikan beberapa kekuatan besar. Reputasinya mungkin bahkan lebih besar daripada hantu ganda hitam putih. Yao Bin sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Matanya terbakar amarah. Karena meremehkannya, pihak lain berani meremehkannya. Dia tidak dapat menoleransi hal ini. Dia juga seorang jenius. Kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini? Karena itu, dia tidak berniat menoleransi hal ini lagi. Dia harus mencabik-cabik anak menjijikkan di depannya ini. 948 Dengan mendengus dingin, aura menakutkan meledak dari tubuh Yao Bin dan memenuhi seluruh langit. Orang-orang yang dibawanya semuanya memasang ekspresi dingin saat mereka memegang senjata. Di seberangnya, hantu ganda hitam putih mendengus saat aura kuat melonjak dari tubuh mereka. Murong King Cheng seperti peri saat dia memanggil awan ungu yang memancarkan fluktuasi energi yang mengerikan. Meskipun Lin Suan tidak menunjukkan apapun, kerumunan itu sepertinya melihat bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya. Dalam sekejap, suasana menjadi sangat mencekam. Saat berikutnya, kedua belah pihak mungkin akan mulai bertarung. Para prajurit di sekitarnya mundur karena ketakutan. Mereka hanya ada di sana untuk menonton pertunjukan dan tidak ingin terlibat. Namun, saat kedua belah pihak hendak mulai bertarung, sebuah suara datang dari belakang. Jika dia tidak bisa mewakiliku, bagaimana denganku, Tang Er? Suaranya tidak nyaring, tapi terdengar jelas oleh semua orang. Tang Er. Semua orang terkejut ketika mendengar nama itu karena orang tersebut menduduki peringkat ke-10 di papan peringkat penguasa mistik. Di sisi lain, Yao Bin sangat gembira dan matanya dipenuhi kegembiraan. Dia tahu bahwa dia aman. Selama Tang Er ada di sini, pihak lain pasti bukan tandingannya. Dengan mendengus dingin, Yao Bin memandang Lin Suan dan yang lainnya dengan tatapan mengejek. Lin Suan sedikit mengernyit, tapi dia tidak takut sama sekali. Kebetulan dia ingin melihat orang seperti apa yang disebut Tang Kedua ini. Melihat melalui kerumunan, Lin Suan melihat ke depan. Di sana, sesosok tubuh bergegas mendekat. Kecepatan mengerikan itu sungguh mengejutkan. Tang Er, ini benar-benar Tang Er. Melihat sosok itu, banyak orang berseru kaget. Ekspresi Yao Bin juga gelisah. Wajahnya dipenuhi ekstasi. Seolah-olah punggungnya diluruskan lagi dengan adanya Tang Er. Lin Suan masih baik-baik saja, tapi hantu ganda hitam putih juga tampak serius. Menilai dari aura pihak lain, dia pasti tidak lebih lemah dari mereka. Tang Er melirik hantu ganda hitam putih dan kemudian melihat ke sisi lain. Ketika dia melihat murong kinceng, ekspresi terkejut muncul di matanya. Namun, dia dengan cepat menekannya dan menatap Lin Suan. Lin Suan, kan, kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Namamu bisa dikatakan paling terkenal di antara siswa baru. Namun, ku dengar kamu juga mempunyai banyak masalah. Mengapa kamu tidak bergabung dengan perkumpulan naga tersembunyi kami? Setidaknya kami dapat mengurangi masalahmu. Saya tidak berani mengatakan apapun lagi, tetapi di Sen Muco Lege, perkataan kami berarti. Mendengar ini, semua orang kaget. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak menyangka Tang Kedua akan datang ke sini dan tidak mengambil tindakan. Tidak hanya itu, dia bahkan mengulurkan ranting zaitun ke Lin Suan. Apa yang sedang terjadi, mereka benar-benar bingung. Bahkan iblis kembar hitam dan putih pun curiga. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Liga Naga Tersembunyi akan mencoba merekrut Lin Suan. Lin Suan juga sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menolak. Tidak peduli apa rencana pihak lain, dia tidak akan bergabung dengan Liga Naga Tersembunyi. Pertama, dia memiliki faksi sendiri, Pavilion Pedang Naga. Kedua, dari situasi hari ini, dia bisa mengetahui kepribadian seperti apa yang dimiliki orang-orang dari Liga Naga Tersembunyi ini. Dia tidak akan pernah bergabung dengan klub seperti itu. Maaf, tapi saya memiliki Pavilion Pedang Naga sendiri. Saya tidak akan bergabung dengan klub lain. Lin Suan dengan tegas menolak. Apa, Anda berani menolak? Yao Bin berteriak, dia sangat marah. Lin Suan sebenarnya berani menolak undangan Liga Naga Tersembunyi. Dia terlalu sombong. Lin Suan mencibir, saya berkata, apakah kamu gila? Anda mengundang saya, jadi saya harus bergabung. Logika macam apa itu? Bagaimana kalau begitu, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan Pavilion Pedang Naga. Selama Anda bersedia menjadi bawahan saya, sumber daya bulanan yang Anda terima akan dua kali lipat dari apa yang Anda dapatkan dari Liga Naga Tersembunyi. Kurang ajar. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu mencoba merekrut kami. Yao Bin meraung. Lin Suan mencibir, lalu kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu pikir kamu layak merekrutku? Menghadapi Liga Naga Tersembunyi, Lin Suan tidak takut. Lelucon yang luar biasa. Anda mengundang saya untuk bergabung, tetapi Anda marah ketika saya tidak melakukannya. Anda tidak akan memaksa saya melakukan hal seperti itu. Adapun Yao Bin, Lin Suan tidak menganggapnya serius sama sekali. Adapun Tang Kedua, meskipun ia adalah ahli peringkat ke-10 di papan peringkat penguasa mistik, Lin Suan tidak takut sama sekali jika mereka benar-benar bertarung. Lagipula, dia punya senjata pembunuh yang hebat di tangannya. Karena kakak muda Lin tidak mau, lupakan saja. Meski sayang, aku tetap menghormati keputusan kakak muda Lin. Namun, bintang jatuh ini sangat penting bagi saya. Saya ingin tahu apakah saudara muda Lin dapat memberikannya kepada saya. Jangan khawatir, Anda membelinya seharga 3.000 inti iblis, jadi saya akan membayar 6.000 inti iblis. Aku tidak akan membiarkanmu kalah. Meskipun Tang Kedua sedikit mengernyit karena penolakan Lin Suan, dia adalah seorang ahli yang menduduki peringkat ke-10 di papan peringkat penguasa mistik, jadi dia tidak akan mudah marah. Kalau tidak, orang akan mengira dia menindas pendatang baru. Karena itu, dia tidak langsung marah. Sebaliknya, dia mengubah topik menjadi bintang jatuh. Ia tak menaruh harapan besar pada undangan sebelumnya. Bagaimanapun, pihak lain memiliki kekuatannya sendiri. Namun, dia bertekad untuk mendapatkan bintang jatuh dan sangat percaya diri. Oleh karena itu, dia menaikkan harganya dua kali lipat. Selain itu, dia secara pribadi telah bertanya, sehingga pihak lain mungkin akan memberinya sedikit wajah. Namun, kali ini dia sepenuhnya salah. Jika itu adalah hal lain, maka dia akan membiarkannya pergi. Namun, bintang jatuh juga sangat penting bagi Lin Suan. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah 6.000 inti iblis tingkat perak, Lin Suan akan dengan tegas menolaknya, apalagi 6.000 inti iblis tingkat hijau. Memang benar, pada saat berikutnya, Lin Suan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar minta maaf. Bintang jatuh ini juga sangat penting bagiku, jadi aku tidak akan menyerahkannya. Namun, menurutku dengan kekuatan masyarakat naga tersembunyi, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukan yang lain. Mendengar ini, penonton tidak menyangka Lin Suan akan menolak Tang Kedua, yang menduduki peringkat ke-10 di papan peringkat penguasa mistik, dengan begitu tegas. Sudut mulut Yao Bin bergerak-gerak. Temukan yang lain. Meskipun dia tidak mengetahui nilai pasti dari bintang jatuh, dia tahu bahwa itu pasti sangat langka berdasarkan perhatian Tang Kedua terhadap masalah ini. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah percaya bahwa Tang Kedua akan menemukan yang lain meskipun dia dipukuli sampai mati. Wajah Tang Kedua menjadi gelap saat mendengar ini. Ada sedikit rasa dingin di matanya. Dia tidak menyangka Lin Suan akan menolaknya. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Sejak dia menduduki peringkat ke-10 di papan peringkat penguasa mistik, mentalitasnya telah berubah. Di masa lalu, meskipun dia kuat, dia tidak memiliki status apapun. Dapat dikatakan bahwa dia berbohong. Namun, sekarang dia telah melonjak ke langit dan menduduki peringkat ke-10 di papan peringkat penguasa mistik. Dapat dikatakan bahwa dia telah memasuki eselon teratas di seluruh akademi. Tentu saja, kesombongan dalam hatinya meningkat. Oleh karena itu, ketika dia menghadapi Lin Suan, dia meremehkannya. Menurutnya, meskipun Lin Suan memiliki reputasi tertentu, dia tidak dapat dibandingkan dengannya. Bagaimanapun, dia bukanlah orang yang tidak berguna seperti Yan Qing Feng. Namun, dia tidak menyangka Lin Suan akan menolaknya. Terlebih lagi, dia menolaknya dengan tegas tanpa ragu-ragu. Tidak diragukan lagi ini merupakan tamparan di wajahnya. Saudara Mudalin, apakah kamu ingin mempertimbangkannya dengan serius? 949 Tang Er berkata dengan dingin. Di saat yang sama, aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Seolah-olah seekor binatang buas yang tiada taranya dengan cepat bangkit. Merasakan aura ini, orang-orang di sekitarnya merasa ngeri dan terus mundur. Aura ini terlalu kuat dan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Bahkan murong kinceng dan iblis ganda hitam putih tampak serius dan diam-diam berjaga-jaga. Meskipun pihak lain sombong, kekuatannya ada dan tidak bisa diremehkan. Namun, Lin Suan masih memiliki senyum tenang di wajahnya, seolah aura menakutkan tidak mempengaruhinya sama sekali. Melihat ini, alis Tang Er berkerut semakin erat. Pertama, Lin Suan menolak ajakannya. Sekarang, dia tidak takut dengan paksaannya. Seolah-olah semua yang dilakukan Lin Suan adalah sebuah provokasi baginya. Sebagai seseorang yang baru saja naik tahta yang kuat, bagaimana dia bisa mentolerir provokasi seperti itu? Terlebih lagi, kata-kata Lin Suan selanjutnya membuatnya semakin marah. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu mempertimbangkan. Jika tidak ada yang lain, selamat tinggal. Melihat sikap Lin Suan, Tang Er akhirnya tidak tahan lagi. Dia mendengus dingin dan aura di tubuhnya meletus lagi. Bum-bum-bum. Kekosongan bergetar dan seniman bela diri di sekitarnya terdorong oleh kekuatan ini. Mereka jatuh ke tanah dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Energi spiritual yang menakutkan mengembun di langit dan membentuk telapak cahaya yang sangat besar. Ini meraih Lin Suan dengan ganas. Semua orang merasa ngeri. Mereka tidak menyangka Tang Er akan tiba-tiba menyerang. Lin Suan merasakan telapak tangan mendekat dengan cepat dan mendengus dingin. Cahaya tajam keluar dari matanya. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan aura pedang di tubuhnya melonjak. Itu membentuk pedang ringan yang panjangnya puluhan kaki dan dengan cepat menebas ke depan. Pedang cahaya spiritual yang besar merobek kehampaan dengan mudah. Dengan ekor cahaya yang panjang dan aura yang tajam, ia bertabrakan dengan telapak tangan besar di langit. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Bola energi yang mengerikan terbentuk di antara keduanya. Dengan cepat menyebar dan menyapu ke segala arah. Melihat pemandangan ini, banyak orang berteriak ngeri dan dengan cepat lari ke kejauhan. Pada saat berikutnya, tempat di mana mereka awalnya berada tersapu oleh dampak energi. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi bubuk dan seluruh tanah dipotong menjadi beberapa bagian. Serangan itu sangat mengerikan. Terlebih lagi, ini hanyalah konfrontasi aura kedua orang tersebut. Jika mereka berdua benar-benar bertarung, seluruh lembah mungkin akan rata dalam sekejap. Apa, itu diblokir? Ini tidak mungkin. Melihat pemandangan ini, Yao Bin berteriak ngeri. Menurutnya, tekanan yang dikeluarkan oleh Tang Er pasti akan mampu melukai Lin Suan dengan parah. Dia bahkan bisa membayangkan adegan Lin Suan dikirim terbang karena tekanan. Dia tidak menyangka pihak lain akan mampu menahannya. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Meskipun ini hanya tekanan spiritual, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh mahasiswa baru. Tang Er juga sangat terkejut. Matanya sedikit menyipit saat dia menatap sosok di depannya. Tatapannya menunjukkan cahaya yang menakutkan. Saat berikutnya, dia mengambil langkah ke depan, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, dia muncul di depan Lin Suan. Sangat cepat. Bahkan iblis ganda hitam putih di sampingnya berteriak kaget dengan kecepatan ini. Jelas sekali, kecepatan Tang Er telah melampaui waktu reaksi mereka. Murid Lin Suan menyusut juga, tapi dia dengan jelas menangkap gerakan yang lain. Tanpa ragu-ragu, bola udara dingin biru muncul di telapak tangan Lin Suan, dan dia dengan keras meledakkannya ke depan. Telapak tangan ini memblokir tinju lawannya. Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, suara gemuruh terdengar lagi. Kedua kekuatan itu bertabrakan, membentuk badai yang tak terhitung jumlahnya. Dia memblokirnya lagi. Kali ini, Tang Er juga tergerak, dan dia berhenti meremehkannya. Jika konfrontasi kekuatan spiritual sebelumnya membuatnya merasa ragu, maka benturan tinju dan telapak tangan ini membuatnya mengerti sepenuhnya bahwa pemuda di depannya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Setidaknya, itu bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dalam satu atau dua gerakan. Tidak hanya itu, udara dingin pihak lain pun sangat aneh. Tidak hanya sangat dingin, tapi juga mengandung aura pedang yang tajam. Pada saat ini, aura itu mengalir deras ke dalam tubuhnya. Jika bukan karena kekuatan spiritualnya yang kuat yang dapat menghalanginya, orang biasa tidak akan mampu menahannya. Saat kerumunan di kejauhan melihat pemandangan ini, mata mereka hampir keluar. Lin Xuan sebenarnya memblokir serangan Tang Er. Ini terlalu mengejutkan. Sebelumnya, mereka tidak terlalu memikirkan Lin Xuan. Meskipun Lin Xuan bisa membunuh Yan Qing Feng, yang menduduki peringkat ke-30 di papan peringkat penguasa misterius, ada perbedaan besar antara 30 besar dan 10 besar. Namun, pada saat ini, Lin Xuan telah memblokir serangan Tang Er. Ini berarti kekuatannya pasti di atas ekspektasi semua orang. Tang Er juga sangat terkejut. Namun, dia tetap menyeringai dan berkata, kamu memang orang paling terkenal di antara siswa baru. Keterampilan saudara mudalin memang luar biasa. Biasa saja, aku hanya menggunakan 30 persen kekuatanku. Lin Xuan juga tersenyum. Jika kamu ingin terus berjuang, aku akan menemanimu sampai akhir. Namun, ketika saatnya tiba, belum diketahui secara pasti siapa yang akan menduduki peringkat ke-10 di papan peringkat penguasa misterius. Kerumunan itu melebarkan mata seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Apa maksud Lin Xuan? Mungkinkah dia masih memiliki kekuatan untuk mengalahkan Tang Er? Jantung Tang Er juga berdetak kencang saat dia merenung. Secara logika, dia pasti tidak akan mempercayainya. Namun, Lin Xuan terlalu tenang, yang membuatnya merasa curiga. Pada akhirnya, dia menarik tinjunya dan tidak menyerang lagi. Sepertinya Junior Broter Lin sangat percaya diri dengan kekuatannya. Saya menantikan penampilan Anda selanjutnya. Kamu tidak akan kecewa. Melihat Tang Er tidak menyerang lagi, Lin Xuan juga menarik auranya. Dia menatap Tang Er dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi bersama Murong King Cheng dan yang lainnya. Melihat pemandangan ini, penonton tercengang. Mereka tidak menyangka ini adalah akibat dari konflik keduanya. Pada saat yang sama, mereka tidak berani tinggal di daerah ini lebih lama lagi. Siapa yang tahu kalau Tang Er akan menjadi gila saat ini? Jika dia datang mencarinya, itu akan menjadi lelucon besar. Oleh karena itu, semua prajurit di sekitarnya telah pergi dalam sekejap. Melihat punggung Lin Xuan dan yang lainnya, Yao Bin mengertakan gigi dan bertanya dengan enggan, kakak kedua, apakah kita akan membiarkan anak ini pergi seperti ini? Dia tidak mau. Dia tidak menyangka Tang Er tidak bisa menjatuhkan Lin Xuan. Memikirkan hal ini, bola kemarahan membara di dalam hatinya. Tang Er tidak menjawab. Sebaliknya, dia dengan cepat mengerahkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya dan mengalirkannya ke tangan kanannya. Kemudian, aura biru muncul di telapak tangannya dan menjadi lebih padat. Akhirnya udara dingin membentuk bola bundar dan muncul di telapak tangannya. Dia mengepalkan tinjunya dan menghancurkan bola es biru itu. Aku tidak menyangka anak ini lebih sulit dihadapi daripada yang kukira. Terutama aura dinginnya. Aneh dan tak terduga, kata Tang Er perlahan sambil membersihkan es di tangannya. Bola es biru yang dia paksa keluar dari tubuhnya tadi adalah aura dingin yang disuntikkan Lin Xuan ke tubuhnya. Untungnya, dia kuat. Jika budidayanya sedikit lebih lemah, seluruh tubuhnya akan dibekukan oleh aura dingin. Melihat pemandangan ini, Yao Bin dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka lawannya memiliki cara yang aneh. Apakah kita akan membiarkan dia pergi begitu saja? Saya tidak bisa menerima ini. 950. Biarkan dia pergi. Mustahil. Biarkan dia bangga selama dua hari. Tang Er berkata dengan dingin, jika kita tidak perlu menghemat energi untuk menyerang sarang itu, apakah menurutmu dia bisa pergi dengan selamat? Seluruh tubuh Tang Er memancarkan aura dingin, seolah-olah dia adalah binatang tak tertandingi yang ingin melahap orang. Belum terlambat untuk memberi pelajaran pada bocah ini setelah kita menyerang sarang itu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil apapun dariku. Mendengar kata-katanya, Yao Bin dan yang lainnya menjadi santai. Mereka tahu bahwa itu bukan karena Lin Xuan kuat, tetapi karena Tang Er tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, bocah itu pasti sudah berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Saudara kedua, arah yang mereka tinggalkan sepertinya memiliki target. Mungkinkah target mereka adalah sarang itu juga? Mendengar ini, Tang Er mengangguk. Itu mungkin. Meskipun Lin Xuan adalah mahasiswa baru, dia memiliki hantu ganda hitam putih di sisinya. Saya pikir dengan jaringan intelijen pihak lain, mereka juga harus tahu tentang sarangnya. Kalian selidiki dan lihat apakah target mereka adalah sarang itu juga. Jika memang itu sarangnya, aku akan memberitahunya apa itu penyesalan. Bocah itu terlalu aneh. Haruskah kita mengambil tindakan di tengah jalan? Yao Bin memperlihatkan senyuman kejam. Tidak perlu. Biarpun mereka masuk ke dalam sarang, terus kenapa? Anda harus tahu bahwa bukan hanya saya yang bergerak kali ini. Jiang Yan juga akan berada di sini dalam dua hari. Apakah menurutmu dengan kekuatan mereka, mereka bisa melawan masyarakat naga tersembunyi kita? Saat dia selesai berbicara, mata Tang Er menunjukkan rasa jijik yang mendalam. Bahkan kakak Jiang akan datang. Mendengar kata-kata Tang Er, Yao Bin tercengang. Untuk menghadapi siswa baru, dua ahli dari masyarakat naga tersembunyi tidak perlu bergerak. Anda terlalu banyak berpikir, Jiang Yan di sini hanya untuk menyerang sarangnya. Berurusan dengan bocah itu hanyalah masalah kenyamanan. Mendengar ini, Yao Bin menghela nafas lega. Tampaknya bocah nakal itu tidak sekuat yang dia kira. Selama Tang Er menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan mampu menghadapinya. Mengesampingkan masalah Lin Suan, Yao Bin bertanya lagi, apakah berita dari sarang itu benar? Tentu saja itu benar. Setelah masyarakat naga tersembunyi kita berulang kali memastikannya, itu tidak mungkin salah. Katakanlah, jika kita berhasil membunuh monster peringkat emas, bukankah itu akan mengejutkan semua orang? Mata Tang Er berbinar, pada saat itu, kami mungkin akan menjadi orang pertama di seluruh akademi yang membunuh monster peringkat emas. Mungkin bahkan Dugu Aotian dan Li Yunfei tidak mendapat kehormatan seperti itu. Memikirkan hal ini, napas Yao Bin dan yang lainnya menjadi berat, dan mata mereka menyala-nyala karena gairah. Jika memang benar demikian, maka perkumpulan naga tersembunyi mereka pasti akan menjadi perkumpulan paling terkenal di akademi. Pada saat itu, Lin Suan bukan apa-apa. Bahkan jika dia memohon untuk ikut berlutut, mereka mungkin tidak setuju. Lin Suan dan yang lainnya secara alami tidak menyadari skema Tang Er. Mereka telah meninggalkan lembah dan menuju sasaran mereka. Setan kembar hitam dan putih memandang Lin Suan dengan ekspresi bingung. Hanya demi pecahan batu, kamu mengirim orang untuk bertarung dengan masyarakat naga tersembunyi. Apakah itu sepadan? Batu pecah. Lin Suan memutar matanya. Ini bukan batu jelek. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menukarnya bahkan jika kamu pergi ke Aola Jiwa Sejati. Kemudian, dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan bintang jatuh seukuran kepalan tangan itu lagi. Pedang ki di tubuhnya melonjak dan bergegas ke tangannya. Pedang kecil ki yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dan berkeliaran di permukaan bintang jatuh. Cici-ci. Ketika pedang ki bertabrakan dengan bintang jatuh, percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah di tengah tabrakan logam. Eh, hal ini sangat sulit. Melihat ini, iblis kembar hitam dan putih tidak bisa lagi tenang. Bahkan murong king ceng melihatnya dengan rasa ingin tahu. Mereka tahu kekuatan Lin Suan. Bahkan seorang seniman bela diri di langit kedua dari alam yang mulia tidak akan mampu menolak pedang ki ini. Tapi sekarang, ia tidak mampu memecahkan pecahan batu. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya dan dengan cermat memeriksa struktur bintang jatuh. Kemudian, dia segera bergerak. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya berputar dan menutupi seluruh bintang jatuh. Kali ini, pedang ki bahkan lebih tajam. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara seolah-olah lapisan pakaian telah dilepas. Bintang jatuh secara bertahap memancarkan cahaya biru. Pada akhirnya, besi berkarat di permukaannya hilang sama sekali. Seluruh bintang jatuh berubah menjadi logam biru tua. Itu seperti lautan bintang, sangat dalam. Iblis kembar hitam dan putih membuka mulutnya lebar-lebar. Mereka tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka. Batu yang sebelumnya bobrok menjadi begitu mempesona. Murong King Cheng juga berseru, indah sekali. Seperti bintang sungguhan. Tentu saja, awalnya adalah sebuah bintang. Lin Suan tersenyum. Kemudian, dia dengan hati-hati menyingkirkan bintang jatuh itu. Hal ini terkait dengan tingkatan armor teratai merah. Itu sungguh berharga. Nak, kamu memiliki mata yang bagus. Bagaimana kamu bisa menemukan harta karun yang begitu tersembunyi? Jika kakak kedua tang mengetahuinya, dia akan sangat marah hingga dia akan muntah darah. Iblis kembar hitam dan putih menyeringai. Lin Suan mengangkat bahu. Tidak ada hubungannya dengan diapakah pihak lain akan muntah darah atau tidak. Ayo pergi. Ayo kita ke Golden Lair dulu. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak ingin harta karun tersebut diambil oleh orang lain. Yang lain mengangguk setuju. Kemudian, kelompok itu mempercepat. Mereka tidak menunda-nunda di sepanjang jalan, jadi kecepatan mereka sangat cepat. Sehari kemudian, mereka sudah dekat dengan tempat yang ditandai di peta. Namun, Lin Suan dan yang lainnya menyadari bahwa mereka bukanlah satu-satunya tim yang menuju ke arah itu. Tampaknya berita itu sudah menyebar. Lin Suan menghela nafas. Hanya dalam setengah hari, dua tim telah melewati mereka. Dan itu hanya ke arah mereka. Dia tidak tahu bagaimana rasanya di arah lain. Namun, sebaiknya jangan terlalu sepi. Abaikan yang lain. Ayo pergi, kata Lin Suan dengan suara yang dalam. Sekarang, dia tahu bahwa hal semacam ini tidak bisa disembunyikan di dunia pembantaian monster. Namun, tidak masalah meskipun semua orang mengetahuinya, karena sarang emas bukanlah sarang biasa. Itu sangat berbahaya. Hanya orang-orang dengan kekuatan yang bisa datang ke sini. Lin Suan masih yakin dengan kekuatannya. Mereka terus maju dan menyadari bahwa pemandangan di depan mereka telah berubah. Kerangka putih mulai bermunculan di tanah. Ada yang tersebar, ada pula yang masih utuh. Semakin dekat mereka ke sarang emas, semakin banyak kerangka yang ada di tanah. Tidak hanya itu, seluruh udara memancarkan aura setan, yang membuat orang merasa sangat tertekan. Akhirnya, Lin Suan dan yang lainnya tiba di tempat yang ditandai di peta, yaitu di depan sarang emas. Hal pertama yang mereka rasakan adalah aura keji yang kuat melonjak ke arah mereka. Aura iblisnya begitu kuat hingga langsung berubah menjadi kabut yang bisa dilihat dengan mata telanjang, menyebar ke seluruh area. Tidak hanya auranya yang menakutkan, aura iblis juga dapat merusak tubuh seseorang. Jika seseorang dengan kekuatan lebih lemah datang ke sini, mereka mungkin akan terkikis oleh aura iblis dalam waktu singkat. Akibat terkikis oleh aura iblis sangatlah tragis. Mereka akan meledak dan mati, atau menjadi gila dan menjadi mesin pembunuh. Untungnya, Lin Suan dan yang lainnya kuat. Aura iblis tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Mereka menenangkan diri dan berjalan maju. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.